Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi warga Bandar Lampung untuk membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Karena Pemkot Bandar Lampung menerbitkan kebijakan pemberian diskon atau potongan harga pembayaran PBB hingga 50%. Kemudian bagi warga yang masih memiliki tunggakan pembayaran PBB, maka Pemkot juga memberikan pemangkasan nilai denda pajak. Kebijakan populis ini diharapkan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Udiana, mampu meringankan beban warga. Penegasan ini disampaikan Wali Kota dalam kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Daftar Himpunan Keretapan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB baik di Pendesaan dan Perkotaan atau SPPT PBB P2 dan DHKP PBB P2 tahun 2024. Harapan kita ya makin ke depan makin baik. Karena memang ada beberapa juga tunggakan pembayaran harapan kita yang juga sebaik banyak. Karena pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, ada kesejahteraan masyarakat, ada kesejahteraan. Dan mudah optimis semuanya bisa kereastasi semuanya. Yakin? Jadi ya, pengurangan. Itu kayaknya dari tiga tahun yang lalu, pengurangan pajak. Cuman mungkin sosialisasinya betul. Nah, sekarang ini sekarang kita makin bencang untuk sosialisasi supaya masyarakat terpaham bahwa yang tagian pajaknya dari 0 sampai 750 tadi sudah datang. Dan dari 150 ke atas, itu 20%. Dari 500 ke atas, itu 30%. Ini kalau menurut saya mendengar ke bawah, sudah kita bantu. Dengan potongan pajak seperti ini. Nah, harapan kita dengan potongan pajak seperti ini, masyarakat harus paham. Terutama dari kita semua yang ada di pemerintahan sampai tingkat bawah harus sosialisasi. Guna mencapai target, wali kota meminta OPD terkait untuk lebih gencar mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat sebagai upaya taat pajak. Diharapkan momen diskon PBB hingga bulan Agustus 2024 ini benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat kota Bandar Lampung. Untuk diketahui, tahun 2024 target pemasukan PAD dari PBB kota Bandar Lampung sebesar 95 miliar rupiah. Gadis Putihatuh Rahmah melaporkan.